Halo teman-teman pebun saya dimanapun berada, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang membuat akal loa menjadi lebih banyak. Silahkan ikuti proses selengkapnya agar teman-teman mendapatkan informasi tentang pengalaman saya. Pertama-tama kita persiapkan beberapa bahan dari setekan ya. Setelah itu kita potong-potong cabang-cabangnya, tujuannya untuk memperbanyak tunas-tunas baru yang bunguh nantinya. Ini tujuannya juga agar merangsang perakaran baru pula. Jika kita biarkan maka hanya akan akar-akar yang dominan yang akan lebih cepat. Jika kita pangkas, itu memberi peluang untuk tumbuhnya akar-akar baru. Nah, inilah caranya potong beberapa cabang-cabang yang dominan, agar tumbuh tunas-tunas baru lebih banyak. Setelah itu, silahkan kasih pupuk yang banyak ya. Di sini saya tidak klatekan agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah agar tahu sendiri hasilnya gimana nantinya. Setelah beberapa bulan ke depan, seperti inilah jadinya teman-teman. Ini ada salah satu contohnya. Sekarang kita potong-potong lagi cabang-cabangnya, agar tumbuh tunas-tunas lebih banyak. Oke teman-teman, ini polybagnya jangan dirobek ya. Karena masih bisa digunakan untuk setekan berikutnya. Nah, beginilah caranya membuka, agar polybagnya tidak rusak. Cukup mudah ya. Setelah itu, kita persiapkan pot dan medianya. Di sini medianya saya menggunakan pasir kali dan pupuk kotoran kambing yang halus. Misalkan pupuk kotoran kambingnya lebih banyak, agar kesuburan loaannya lebih bagus. Setelah itu, kita campur medianya ke pasirnya, agar nantinya tidak lengket dan bisa lebih poros. Nah, sekarang kita akan membuka medianya untuk membuka perakarannya. Ini adalah prosesnya yang perlu kita berhati-hati, agar akar-akarnya tidak putus. Sekarang kita pilih akar yang kurang bagus. Mana kira-kira yang tidak cocok, kita buang saja. Akar konsentrasi tumbuhnya ke akar-akar yang akan kita pakai nantinya. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Kalau kita melakukan budidaya, maka kita akan mendapatkan perakaran yang lebih merata. Itu juga kita lakukan seperti contoh yang tadi, yang terdahulu, kita pangkas cabang-cabangnya agar memperbanyak ranting-ranting untuk menarik pertumbuhan akar yang lebih banyak. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Maka, saya sarankan, kalau membudidaya loa, sebaiknya jangan terlalu di-loss untuk pertama kalinya. Sebaiknya kita tata akarnya dulu sebelum kita loss. Seperti ini contohnya, ini pengalaman saya pribadi. Maka, nantinya kita akan mendapatkan perakaran yang lebih bagus. Usahakan penataan akar ini kita tarik ujung-ujung akarnya sampai ke ujung pot. Karena tanaman loa ini tergolong cepat pertumbuhannya. Agar nantinya kita tidak sia-sia dalam menata akar. Oke, teman-teman. Usahakan menata akar ini seperti halnya kita menyisir rambut ya. Serapi mungkin agar tidak tumpang tindih akarnya dengan akar-akar yang lain. Agar nantinya lebih rapi dan tidak tumpang tindih. Kita harus sabar dalam hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, teman-teman semua. Begitulah prosesnya. Kita adalah melakukan penataan akar. Inilah hasilnya untuk sementara. Akarnya sudah lumayan banyak. Ini nanti kita hanya perlu melakukan pengelosan atau memberikan pupuk yang banyak agar pertumbuhannya lebih besar. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk tahap selanjutnya kita timbun dengan media yang hati-hati ya. Agar akar-akar ini tidak rusak lagi posisinya. Kita lakukan perlahan agar akar-akarnya tetap di posisi semula. Jangan kita tekan-tekan ya. Kita cukup timbun karena nanti akan padat sendiri setelah disiram. Setelah itu seperti biasa kita lakukan pruning daun agar mengurangi tingkat stres dari tanaman loa itu. Karena tadi akarnya habis di acak-acak. Tapi jangan terlalu dihabiskan juga ya daunnya. Karena bisa menyebabkan terjadinya pembesukan akar. Karena kurangnya penguapan air pada akar. Tadi sisakan sedikit di bagian pucuknya. Nah teman-teman semua, untuk sementara inilah hasilnya dari tanaman loa ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangan dari tanaman loa ini. Teman-teman bisa mengikuti konten-konten saya ke depannya. Di situ saya akan membagikan pengalaman saya pribadi dalam hal menangani bonsai. Bukan untuk menggurui ya. Cuma untuk sharing dan berbagi pengalaman tentang dunia bonsai. Salam satu hobi. Nah teman-teman. Setelah beberapa bulan ke depan nanti. Kurang lebih seperti inilah jadinya tanaman loa tadi. Saat itu kita hanya perlu melakukan pengelosan untuk mempercepat pembesaran akarnya. Ini juga ada contohnya yang sudah berumur satu tahun lebih sekitar dua bulan. Kurang lebih beginilah jadinya nanti tanaman loa tadi. Sekian dulu video dari saya untuk saat ini. Salam budidaya dari Bali. Semoga teman-teman semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.